Kisah berawal dari seorang dokter cantik yang bernama Elizabeth yang sedang bermimpi berada di sebuah taman yang penuh bunga impiannya kemudian Elizabeth dibangunkan oleh rekannya sehari-hari Elizabeth menghabiskan waktu di rumah sakit untuk merawat pasiennya mulai dari Mr. Clark K yang suka melamar Elizabeth pasien mata keranjang hidung belang pasien sakit jiwa sampai pasien anak kecil duduk di atas roda Elizabeth pun ditelepon oleh kakaknya bernama Abby Abby menyuruh Elizabeth pulang untuk menemui seorang yang mana akan mengencaninya tapi Elizabeth sibuk dengan pekerjaannya mau tak mau dia pun harus pulang setelah mengakhiri telponnya Elizabeth dipanggil oleh Dr. Wals yang mengungkapkan bahwa dia mengangkat Elizabeth sebagai dokter tetap di rumah sakit ini Elizabeth sangat senang dan berterima kasih atas pencapaian ini Dr. Wals menyuruhnya untuk pulang karena dia tak terasa sudah 26 jam menghabiskan waktu di rumah sakit ini Elizabeth pun pulang dan tak sengaja bertemu Dr. Britt di parkiran Dr. Britt pun mengucapkan selamat atas diangkatnya dokter tetap di rumah sakit ini Elizabeth pun berangkat pulang dan sambil berkendara dia mengangkat telpon dari Abby tapi malah terjadi tabrakan truk di depannya scene berpindah di sebuah apartemen yang menampilkan seorang pria tampan bernama David yang mana sedang mensurvey apartemen untuk ia sewa David mencari apartemen yang ada sekaligus dengan perabotannya sayangnya, David tak cocok dengan semua apartemen yang ditawarkan namun ada sebuah brosur yang terbang ke arahnya David pun membacanya dan dirasa menarik perhatiannya dia langsung mensurvey apartemen tersebut dirasa udah cocok dengan apartemen itu dia langsung menyewanya selagi santai di sofa dan akan mengambil bir di kulkas David dikejutkan kemunculan sosok Elizabeth yang tiba-tiba sudah ada di apartemen Elizabeth mengklaim bahwa ini apartemennya dan menyebut David seorang pengemis yang numpang di apartemennya lalu Elizabeth menuju dapur ngomel sembari ingin mengusir David tapi tiba-tiba menghilang ketika David mandi dan berkaca tiba-tiba Elizabeth muncul di cermin namun menghilang lagi yang membuatnya kaget malam pun tiba, scene berpindah di sebuah kantin puja sera, David mengajak sahabatnya Jack untuk nongkrong di warung kopi itu David menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan sosok takasat mata di apartemennya namun Jack tak percaya begitu aja dan mengira David sedang mabuk waktu itu Jack pun menyuruh David untuk bergaul dengan orang lain agar bisa bersosialisasi dan mendapatkan cewek agar bisa mendampinginya setelah itu, David pun pulang ke apartemennya, David sekarang waspada terhadap munculnya sosok Elizabeth ketika dirasa sudah aman dia pun langsung beranjak tidur tapi Elizabeth datang lagi dan menyuruhnya untuk tidak tidur di ranjangnya David mengira ini hanya mimpi namun David dicerca berbagai pertanyaan oleh Elizabeth bahwa dia tak bermimpi Elizabeth pun menjelaskan bahwa dia adalah pemilik apartemen ini ketika menunjukkan fotonya dia kaget karena sudah tidak ada Elizabeth pun mau telpon polisi dan melapor namun dia tak bisa menggenggam telpon itu dan tembus pandang Elizabeth pun bingung dan pergi begitu aja David pun merasa keheranan keesokan harinya, David menelpon Grace agen apartemen itu dan menanyakan tentang penyewa sebelum dirinya David mengungkapkan bahwa dia penasaran dan sales itu tak ada informasi tentang itu yang dia tahu hanyalah keluarganya terkena musibah kemudian David pergi ke sebuah toko buku hal gaib dan melihat-lihat buku hal mistis lalu dihampiri oleh penjaga toko itu sebut saja dia Daryl Daryl tahu bahwa David pernah bertemu dengan sosok gaib itu dan dimenyarankan buku-buku yang dibutuhkan untuk dipelajari malam pun tiba, David yang sedang mempelajari buku-buku itu mencoba untuk memanggil Elizabeth dengan komat kamit mulut mba David baca matra namun gak pake disembur Elizabeth pun muncul di depannya David memperkenalkan dirinya dan menanyakan balik kepada Elizabeth bahwa dirinya udah mati, namun Elizabeth menyangkalnya bahwa dia belum mati sambil dia mundur dan tak terasa menembus meja Elizabeth tak terima pada kenyataan ini Elizabeth pun memukul David dan mendorongnya namun dia sendiri yang jatuh dan kembali lagi sehari-hari Elizabeth mengganggu David ketika David sedang nonton TV David pun merasa terganggu dengan nyanyiannya dan David terpaksa memaksanya pergi keesokan harinya, David pun mendatangkan paranormal atau dukun, mulai dari pendeta pastor ahli spiritual dari China, hingga Ghostbuster pun didatangkan, namun semuanya itu sia-sia dan yang terakhir mendatangkan Daryl Daryl pun merasakan sesuatu yang datang, dia ingin David pergi dari apartemen itu, tentu saja David menolaknya Elizabeth pun kaget dia bisa merasakan kehadirannya, lalu David memberikan minuman bersoda kepada Daryl David pun menyuruh Daryl untuk membuat Elizabeth pergi dari apartemen ini Elizabeth pun langsung marah mendengar hal itu, karena dia bisa langsung bicara kepadanya Daryl pun mengungkapkan bahwa David harus merelakan wanita yang sudah meninggal karena auranya yang tergelap ada di situ David pun marah dan pergi ke atap, Elizabeth menghampirinya dan mengungkapkan dia senang menyewakan apartemen ini karena ingin berkebun di atap ini Elizabeth menanyakan wanita yang dimaksud Daryl itu, dan ternyata dia adalah Laura istri David yang sudah meninggal untuk menghilangkan rasa gabut, David pun pergi ke sebuah bar untuk minum-minum, dan di sana dia bertemu dengan Jack dan teman wanitanya Jack pun memperkenalkan mereka ke David Elizabeth langsung muncul di bar dan melarang David untuk minum-minum, lalu terjadi pertengkaran antara Elizabeth dan David yang membuat Jack dan teman-temannya merasa aneh dan gila karena David berbicara sendiri dan menyemburkan air muntahan ke teman wanita si Jack David pun pergi dan duduk bersama Elizabeth di taman, Elizabeth mengungkapkan bahwa dirinya merasa tak ada bila tak bersama David karena hanya David yang bisa melihatnya seakan-akan Elizabeth sudah mati namun nyatanya dia belum mati Elizabeth pun meminta bantuan David untuk mencari tahu siapa dirinya dan David pun menyetujuinya keesokan harinya, David pun keliling apartemen ini untuk menanyakan tentang Elizabeth yang tinggal di apartemen ini sebelum dirinya namun tak ada yang tahu ada satu wanita cantik yang bernama Katrina dia menyebutkan bahwa Elizabeth adalah seorang penyendiri dan mungkin pecinta kucing David menanyai beberapa pertanyaan, Katrina pun menggodanya, namun David tak menghiraukannya Elizabeth pun mengajak David untuk kembali ke apartemen namun lupa membawa kunci dan Elizabeth pun memberi tahu kunci cadangannya yang ada di bawah tabung pemadam kebakaran ketika David membuka laci dapur untuk mengambil pembuka botol tak sengaja dia menemukan sebuah alamat rumah yang mungkin ada petunjuk lain di situ lalu David pun menghampiri rumah tersebut dengan nomor 425 tapi dia bertemu dengan bapak tua hidung belang yang menyatakan bahwa telah berselingkuh atau memboking Elizabeth di micet bapak tua itu ketakutan ketahuan istrinya, dan menyuruh David untuk pergi David pun menyimpulkan bahwa Elizabeth adalah wanita penghibur atau kupu-kupu malam namun Elizabeth menyangkalnya dan mereka pun pergi ternyata mereka salah alamat, bahwa alamat yang sebenarnya adalah 426 di seberangnya David yang merasa lapar pun pergi ke sebuah restoran untuk makan ini membuat Elizabeth teringat bahwa dia tahu tempat itu dan sering makan di situ tapi semuanya membuat Elizabeth kesal dan pergi tiba-tiba ada seorang kastemer yang jatuh dan memerlukan dokter David pun langsung mengakui sebagai dokter dibantu oleh Elizabeth bahwa kastemer itu mengalami nemotoraks Elizabeth menyuruh David untuk mengambil sebuah pisau dan alkohol lalu Elizabeth menyuruh David untuk membuat luka gores di bagian tulang rusuknya agar bisa bernafas tak berani untuk melakukan itu, dengan terpaksa menurutinya sebelum itu dia pun meminum alkohol untuk memberanikan diri dia pun melakukannya dan akhirnya kastemer pun bisa bernafas dan selamat namun ini adalah petunjuk baru bahwa Elizabeth adalah seorang dokter dan menanyakan rumah sakit terdekat rumah sakit itu bernama Seth Matthew, mereka pun pergi ke rumah sakit itu setiba di rumah sakit Seth Matthew, Elizabeth pun mulai mengingatnya bahwa dia bekerja di sini lalu David menanyakan tentang dokter Elizabeth yang ternyata disuruh menemui seseorang dokter di lantai 3 bernama Fran Law Fran Law pun menjelaskan bahwa Elizabeth mengalami kecelakaan dan sekarang masih koma berlangsung 3 bulan Elizabeth pun mengingatnya kembali dan menghampiri tubuhnya yang terbaring koma di rumah sakit itu David pun menjemuk tubuh Elizabeth bahwa dia bisa saja hidup kembali dan mencobanya untuk berbaring di tubuhnya namun tak berhasil David pun memegang tangannya dan Elizabeth merasakan sentuhan itu dokter Fran Law menyelanya bahwa David tak bisa berlama-lama di sini karena dokter Fran Law ada rapat dan tak bisa menemaninya tapi David meminta waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, David pun diizinkan David mengajak Elizabeth pulang tapi dia ingin berada di sini sejenak dan David pun meninggalkannya Elizabeth mengelilingi rumah sakit itu dengan menembus tembok mulai dari Franco yang menggosip tentang David, suster yang sedang tidur, dan Jenny yang sedang bermesraan dengan laki-laki lain di gudang terakhir menemui dokter Brit yang tengah asyik menggantikan posisinya Elizabeth pun menemui keponakannya Zoe dan Lily sedang menjemuknya dan Abby pun di situ Abby pun bertemu dengan dokter Brit untuk membicarakan mengenai Elizabeth yang mana mau melepaskan alat penunjang kehidupan namun harus ada persetujuan darinya dokter Brit mendesak Abby agar mau mendatanginya tapi Abby masih ragu dengan itu dan akan memikirkannya kembali dengan nada kesal malam pun tiba, David memasuki apartemennya berharap Elizabeth ada di sini namun tak ada David pun merasa lapar dan memasak telur untuk makan malam tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan itu adalah Katrina yang apartemennya terkunci dari dalam David pun membantunya mencarikan tukang kunci terdekat sambil menunggu tukang kunci Katrina pun memulai mendekatkan diri ke David sambil melepas sepatu, jaketnya dan Katrina rebahan di sofa mengobrol santai di ruang tamu itu lalu Katrina meminta izin pergi ke kamar mandi Elizabeth pun tiba-tiba muncul di belakang David yang membuatnya kaget Elizabeth curhat bahwa kakaknya Abby akan menandatangani dokumen pelepasan penunjang kehidupan itu Katrina pun memanggil David yang membuat Elizabeth terkejut bahwa ada wanita lain di apartemen ini Katrina sembari menunjukkan baju dan celana yang dilepas Elizabeth mendekatinya dengan menembus pintu Katrina pun keluar hanya menggunakan handuk dan mulai menggoda David yang ada di lorong Elizabeth pun menyuruh David untuk melakukan yang Katrina inginkan namun David menolaknya Elizabeth pun pergi karena merasa jadi penghalang bagi mereka David pun menghampiri Elizabeth dan mereka pun ngobrol di atas balkon David curhat masalah istrinya yang meninggal karena pendarahan otak Singkat cerita David pun mengajak Elizabeth ke rumah mewah yang ada perkebunan taman Di sana David menunjukkan hasil karyanya yang ternyata David adalah arsitek perkebunan Elizabeth mengingat hal itu tentang mimpinya yang ada di taman perkebunan David pun tiba-tiba ditelepon oleh agen penyewa properti bahwa dia mendapatkan kabar pemilik sebelumnya yang akan mengakhiri hidupnya karena sudah koma dalam 3 bulan tapi tak ada perkembangan Kemudian David langsung memutuskan untuk ke rumah Abi untuk membujuknya agar tak menandatangani pelepasan penunjang hidup itu Agar Elizabeth mendapatkan waktu lebih untuk sembuh Namun David sudah terlambat karena Abi telah menandatanganinya David yang merasa terkejut lalu mengungkapkan bahwa Elizabeth bersamanya saat ini tapi sebelum menceritakan hal itu Abi mengusirnya dengan sebilah pisau karena tak percaya dengan roh yang bergentayangan atau hal-hal yang berbau gaib David pun menemui Elizabeth untuk membantunya bahwa dia masih ada di dunia ini David ternyata ingat orang yang bisa membantunya yaitu Daryl Singkat cerita David dan Elizabeth pun menemui Daryl di tokonya Daryl pun langsung merasakan ada arwah yang datang bersama David David pun menceritakan bahwa dia masih hidup dan bisa kembali ke tubuhnya namun hari ini alat penunjang hidupnya akan dilepas David meminta bantuannya Daryl namun Daryl hanya bisa mengatakan bahwa arwah itu memiliki masalah yang belum selesai di dunia ini jadi itulah yang hanya bisa Daryl ketahui David lalu kembali ke apartemennya dan merasa kesal karena tidak mendapatkan apa-apa dari bantuan Daryl David yang pasrah mengobrol dengan Elizabeth menceritakan tentang sehari-harinya sebelum Elizabeth menemui ajalnya Elizabeth minta bantuan David bahwa dia ingin menghabiskan waktu bersamanya menjelang akhir ajalnya dia merasakan punya perasaan kepada David meskipun David tak bisa menyentuhnya dan itu pun berakhir sampai pagi hari menjelang pagi, David pun mengigau memanggil Elizabeth dan ternyata Elizabeth sedang duduk di sofa David pun berpikir bahwa hidupnya telah kembali karena ada Elizabeth yang menggerakkan hatinya dan sekarang gilirannya untuk membangunkan tubuh Elizabeth dan mencuri tubuh Elizabeth tapi David butuh bantuan untuk melancarkan aksinya yaitu Jack dan mobil van bisa mengangkut tubuh Elizabeth David pun mengendarai van itu bersama Jack awalnya David tak mengatakan tentang misi yang sebenarnya namun David hanya perlu Jack untuk mengikutinya sesampai di rumah sakit David pun menceritakan bahwa dia akan menyelamatkan gadis yang koma ada di RS ini dan roh gadis tersebut sedang berada di ruangan ini Jack pun tak gampang mempercayainya, dia pun mengujinya dengan batu gunting kertas di belakang punggungnya dan tebakannya itu benar semua Jack yang merasa ragu akan misi ini, Jack pun bertanya pada David, kenapa harus menyelamatkannya David pun menjawab kalimat itu membuat Elizabeth kagum yang tak pernah ada orang yang mengungkapkannya mereka pun langsung ke ruangan Elizabeth dirawat Jack pun terkejut, karena Elizabeth adalah orang yang akan dipertemukan ke David untuk mengencaninya namun dia tak datang karena mengalami kecelakaan lalu dokter Britt yang akan melepas penunjang hidupnya datang David pun langsung menemuinya dan mengaku konsultan kedokteran dari Melbourne yang disuruh oleh dokter Wals untuk mengevaluasi fungsi penunjang hidupnya dan perlu melakukan beberapa tes namun dokter Britt tidak percaya begitu aja dan mencoba menelpon dokter Wals sebelum itu terjadi, David pun berubah menjadi Hulk dan meninju wajah dokter Britt David dan Jack pun kabur membawa tubuh Elizabeth dan dokter Britt memanggil security untuk mengamankan David dan Jack David pun ketahuan oleh security yang lewat dan Jack pun mendorongnya yang tak sengaja melepas masker yang ada di tubuh Elizabeth David pun terkepung oleh security dan menyadari bahwa maskernya udah terlepas David pun merelakan Elizabeth pergi dan menciumnya tapi itu membuat Elizabeth tak disangka kembali ke tubuhnya dan bangun David pun menyapanya, namun Elizabeth tak mengenalinya, dan David pergi dengan rasa kecewa David yang sudah tak dibutuhkan lagi memutuskan untuk pergi dari apartemen itu namun sebelum itu David mengenang dirinya yang sehari-harinya berteman dengan gadis rop cantik Elizabeth Elizabeth pun kembali ke apartemen itu untuk menempatinya tapi disana ada David yang memakai kunci cadangan yang disimpan di bawah pemadam api yang sedang mendekorasi taman di atap apartemen untuk memberikan kenangan terakhir bagi Elizabeth David yang akan pergi dihentikan oleh Elizabeth untuk meminta kunci cadangan itu ketika memberi kunci itu Elizabeth pun teringat akan sehari-harinya bersama David dan akhirnya mereka pun berciuman mesra tamat klik subscribe, like, dan loncengnya, oke